AC ini sering dipakai di ATM Center apakah teman-teman pakai AC yang dipakai ATM Center ini tulis di kolom komentar Halo sahabat Candi elektronik termurah dan terpercaya ketemu lagi dengan saya Muhammad kali ini kita bahas AC viral yang dibahas dimana-mana AC ini dipakai seperti di kantor di ATM Center di perumahan di ruang-ruang publik AC apakah itu ikuti saya nah AC ini AC para Soho saya rekomendasikan AC ini karena AC ini bandar sekali teman-teman AC ini ada ada berapa tipe banyak sekali ada standar ada low-watt dan ada inverter teman-teman terus istimewa apa sih AC ini pertama dia udah anti korosi dan anti karat dan kedua dia ada low voltage tegangan naik turun tidak papa sehingga tiga AC ini kalau buat jangka panjang itu lebih awet karena dia ada low voltage tadi tegangan naik turun tidak apa-apa teman-teman jadi aman dari tidak di rumah itu tegangan naik turun enggak usah khawatir kalau beli AC dari Panasonic ini kita bahas dari seri yang paling bawah sendiri teman-teman ini ada beberapa seri seri dari bawah itu namanya seri Zn Zn itu seperti ini teman-teman modelnya dia ada lapisan golfin nya di dalam Zn itu ada setengah PK jadi Zn5 ZKP sama satu PK Zn9 ZKP untuk setengah PK sendiri waknya 350W saja kalau untuk satu PK itu 765W sangat gede sekali dia AC standar 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 kedua dia naik ke seri YN YN itu biasa dipakai di ATM ATM terus di ruang-ruang publik dan sebagainya karena seri YN itu udah TKDN TKDN nya lebih dari 40% dan itu standar pemerintah kalau untuk ruang-ruang publik harus pakai AC yang TKDN TKDN nya lebih dari 40% dari pasti aman recommended jadi ada sesuatu pasti aman dan udah terpercaya untuk seri YN itu ada sampai ke dua PK dari setengah PK YN5WKJ terus YN7WKJ terus YN9WKJ 1PK setengah PK-nya YN12WKJ untuk dua PK-nya YN18WKJ Watt-nya sendiri setengah PK-nya itu Watt-nya 389 untuk tiga perempatnya itu 610W 1PK760 satu setengah PK-nya 1020 untuk dua PK-nya 1660 saja nanti AC YN nanti modelnya seperti ini ordernya udah anti korosi dan karat nanti modelnya seperti ini ekotaf dari Panasonic nah ini unit AC ini beda dari merek yang lain dia udah campuran aluminium magnesium silikon jadi sehingga tahan terhadap cuaca yang ekstrim panasnya nggak apa-apa teman-teman nah ini material tersebut ini biasanya diproduksi di perusahaan namanya Superdima perusahaan ini biasanya produksi-konstruksi kayak jembatan terus yang yang untuk publik-publik nanti tahan cuaca korosi dan anti karat naik lagi sih seri LN LN itu pasti biru jadi si biru perbedaannya kalau si biru ini ada garansi tambahan lagi kan garansinya tiga tahun kompesor tiga tahun evaporator satu tahun seperempat ini khusus yang si biru si biru ke atas jadi mulai dari YN sama ZN tadi garasinya tiga tahun kompesor satu tahun seperempat tapi khusus yang seri LN itu ada tambahan garasi tiga tahun evaporator teman-teman si biru di apa sih teman-teman Nah itu lapisan anti korosi dan karatnya modelnya seperti teman-teman nanti dia udah rongkat sekali lapisannya ini dijamin anti korosi dan karat dan di garansi tiga tahun nanti pendinginannya lebih cepat karena efabnya gede dan udah anti korosi dan anti karat seri LN ini itu sampai satu setengah PK aja jadi LN 5 WKJ setengah PK LN 7 WKJ itu tiga per empat LN 9 WKJ itu satu PK LN 12 WKJ satu setengah PK untuk buatnya sendiri sama seperti seri dibawahnya tadi setengah PK 389 Watt 3 per empat 610 Watt satu PK itu 760 satu setengah PK itu 1020 Watt saja nah naik lagi ke seri PN PN ini apa sih teman-teman PN itu seri nano jadi standar nano jadi seperti punya AC plus air purifier jadi bisa dinyalakan asingnya aja atau plus air purifier teman-teman nanti kalau di rumah itu ada anak kecil ruangannya ada untuk rokok dan sebagainya kita coba dulu teman-teman nah nano seperti ini nah ini ada tombol namanya nano nah bisa titik nano ini nanonya hidup nah ini bukan nasi ya teman-teman nano ini ini istilahnya dia melembabkan kulit anti jamur anti bakteri mengurangi bau dan menghilangkan debu ini bisa dinyalakan tanpa harus menyalakan AC tau gak Watt nya berapa? 25 Watt aja per jam Watt sekali kan jadi cuma 25 Watt per jam nanti kalau misalkan plus AC nya misalkan sama saya pakai setengah PK kan Watt nya 389 Watt plus ini juga Watt nya sama nanti AC plus air purifier nah ini dinyalakan seharian tidak apa-apa nanti menjernihkan udara teman-teman naik lagi ada seri Deluxe Deluxe itu Low Watt Low Watt nya ada dua seri jadi KN sama yang nano itu XN jadi KN5, KN7, KN9 sama yang Deluxe itu SN5, SN7 dan SN9 Watt nya lebih kecil satu PK nya itu 660 Watt 3 per 4 nya cuma 580 Watt setengah PK nya itu cuma 320 Watt aja tapi mas nanti kalau luwatt diingin enggak ya pasti diingin soalnya kan unitnya gede kebabnya gede sama sudah seri Deluxe juga harganya 4 juta sampai 5 jutaan masa gak diingin? naik lagi ada seri inverter kalau penggunaan nama inverter juga ada 2 seri juga jadi seri yang tanpa nano PU sama yang ada nanonya XPU itu juga ada sampai 2 PK gitu kira-kira AC ini worth it gak? oke worth it kalau worth it nanti belinya di Candi Elektronik Termula dan Percaya ada dari Candi Premium Kartosuro Soekarjo Sragen 10 teman-teman ya nanti teman-teman kalau ada pengalaman pakai AC Panasonic komen-komen di bawah keluhan pengalaman mas saya pakai Panasonic udah 20 tahun aman gitu saya pakai Panasonic 7 tahun nih masih aman lebih lagi nih komen-komen di bawah kesekian konten dari saya kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf